Intro Hari kemarin itu, itu sudah naik ke tahap penyidikan yang mana pada saat awal itu memang ada pengaduan dari masyarakat tertentu masalah kegiatan yang ada di dinas lingkungan hidup yang mana kita coba-coba melakukan pemontauan, pengumpulan data dan bahan keterangan ternyata memang ada penyelenggaraan dana yang besarannya kemarin kalau dilihat dari anggaran memang alat besar itu sekitar 1,9 miliar namun itu per tahun jadi ini kita ambil 2 tahun untuk melihat pembandingnya bahwa memang kondisinya hal itu untuk memperkuatannya bukti bahwa memang ini sudah perbuatan yang berlanjut kan nah kami pun juga sekarang melihat bahwa ini terkait juga masalah program pemerintah kabupaten kota baru yang mana pemerintah kota baru dalam hal ini meningkatkan sektor pariwisata yang mana itu memprogramkan pembangunan kotaku maka dari itu kami juga ini bergerak sesuai dengan kewujudan pemerintah kabupaten kami melakukan tindakan penyelidikan dan penyelidikan di tahap penyelidikan ini kami belum menetapkan persangka kami masih mengumpulkan bukti-bukti untuk mengarah siapa-siapa saja yang akan nanti akan mempertanggungjawabkan dari perusahaan negara yang dilimbulkan jadi itu yang mungkin kami sampaikan bahwa untuk pemeriksaan ini sudah dipanggil beberapa orang saksi diantaranya mantan kepala dinas kepala dinas yang sekarang juga sudah dipanggil beserta bendahara PPK-nya beserta ada staff satu orang yang membantu pihak bendahara ini terkait dengan pengelolaan anggaran yang ada di dinas kemikiran hidup saja begitu yang bisa kami sampaikan untuk penyelidikan tersangka itu kapan? insya Allah setelah pemeriksaan hari ini kemungkinan kita akan rapat kalau memang artinya ada fakta yang kuat bahwa memang sudah ada yang menjurus kepada salah seorang misalnya yang akan dia tersangka hari ini tengah waktu dekat akan ditetakkan tersangka untuk barang bukti sendiri apa saja sudah yang di amankan oleh pihak kejaksanaan di Kota Baru? jadi kalau untuk barang bukti kemarin itu ada dokumen-dokumen yang terkait masalah dugaan tindak pidana korupsi yang mana kita mencari bahwa sumber anggaran itu anggaran dari mana maka kemarin itu menggeledah untuk mencari daftar isian kegiatan anggaran dari dinas lingkungan hidup setelah itu kami juga mencari bukti-bukti terkait masalah pertanggung jawaban-pertanggung jawaban yang digunakan untuk mempertanggung jawaban uang tersebut nah itu yang kami cita sempat kemarin dan ada juga beberapa hal yang nanti fakta yang kami akan sampaikan bahwa memang ada sedikit perbuatan yang sangat tidak menyenangkan disitu karena dia sekarang sudah mengencanakan untuk tahun 2022 tentu hal yang sama itu yang sempat kami dapatkan fakta baru makanya kami kita tunggu bagaimana kelanjutan daripada pemeriksa daripada tim-tim penyidik ya begitu Tuan Tuan Media terima kasih terima kasih